Intro Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K disini Hmm, One Piece chapter terbaru telah rilis semalam ya So, without getting any long long again, let's go my one, it's time to Tuh apa ya? Entahlah, pokoknya let's go aja dah Chapter 992 berjudul Remnants Gak ada cover story kali ini guys, jadi kita bisa tenang ya Kalaupun ada, kalian pasti udah agak kenyang di jejali cover story Chiffon dan Lola Jadi bersyukur sajalah untuk chapter kali ini Ya, walau gak ada cover story, tapi ada color spread kok Spesial lagi color spreadnya, karena semua kru SAP termasuk Jinbe sedang sangat bahagia menaiki kereta laut Plus, ada maskot kota kelahiran Oda Sensei pula di color spread ini, yaitu Kumamon Ya, intinya color spread ini bikin hati bunga lah Karena Oda Sensei membuat para fans senang dengan memperlihatkan seluruh kru SAP formasi terbaru Lalu, ada lagi nih ya, yang membuat kita-kita ini, atau mungkin hanya Mr. K saja sih ya Ya, entahlah dah Di color spread ini, di bagian Zoro sedang makan udon atau ramen, Mr. K gak tau Cuman yang menarik adalah, mangkok yang dipake Zoro ada gambar naga biru terbang di bawah bayang-bayang bulan Purnama Hmm, apa ini artinya Zoro lah yang berperan besar dalam melawan Kaido nantinya? Ya, I don't know, Mr. K hanya fans One Piece biasa kok Gak bisa berpikiran lebih jauh, serahkan masalah ini pada teoris-teoris One Piece yang lebih berpengalaman And now, kita mulai ke menu utamanya saja Cerita dimulai dengan menampilkan Big Mom, Perospero, dan Marco yang sedang berbincang-bincang masalah aliansi Big Mom dan Kaido yang ditentang oleh Perospero Anak pertama Big Mom ini ingin Big Mom tak perlu beraliansi dengan Kaido Dia ingin Big Mom bisa mencapai impian jadi Raja Bajaklau tanpa bantuan Kaido Tapi, Big Mom bersikeras menolak permintaan anaknya Malah nih mama seksi ya, gak peduli akan tanggapan Perospero Karena bagi Big Mom, keputusan beraliansi dengan Kaido sudah bulat Malah Big Mom agak jengkel pada Perospero karena kok bisa-bisanya Anaknya meragukan ibunya yang kelak akan jadi Raja Bajaklauut Nah, mendengar ibunya jengkel, Perospero pun menyadari kalau percuma saja meyakinkan Big Mom Jadi ya Perospero manut saja sama keputusan Big Mom Sedangkan Marco yang ada di sini ya, yang sebenarnya mau bekerjasama dengan Big Mom Pirates untuk menghabisi Kaido Tapi gak jadi, ya Marco langsung memutuskan hubungan kerjasama sementara bersama Perospero Dan akan segera pergi dari hadapan Big Mom dan Perospero So, kini bagi Marco, dia sudah gak peduli lagi nantinya bakal jadi musuh Big Mom Pirates dan Beast Pirates Anyway, sebelum Marco pergi, Big Mom menertawai Marco guys Kalau orang sekali bermarko yang merupakan mantan komandan White Bird Pirates Kok bisa-bisanya membantu pemuda congak seperti Luffy Bagi Big Mom ya, sudah sangat menyedihkan melihat sisa-sisa White Bird Pirates seperti kehilangan arah Nah, Marco mendengar Big Mom berkata seperti itu tak marah sama sekali Malah, mantan komandan divisi 1 White Bird Pirates ini ya Meledek Big Mom kalau dirinya salah mengartikan artis sisa-sisa bajak laut White Bird Pirates Bagi Marco, semua mantan anggota White Bird tidak terikat oleh ucapan Edward Newgap Mereka kini telah jadi orang yang bebas melakukan apapun Jadi semua mantan anggota White Bird Pirates bebas memilih siapapun untuk dibantu maupun dimusuhi Big Mom mendengar penjelasan Marco jadi tertawa bagai iblis Tawanya bukan karena senang ya Melainkan dia menantikan hal seru yang akan dibuat Marco di Wano ini dalam membantu Luffy Sayang, momen perbincangan ini harus berpindah adegan ke Carrot dan Wanda Yang sedang berlari menuju arah Big Mom dan Perospero berada Hmm, sebenarnya Carrot sih yang ingin menuju ke sana sendirian Buat membalas perbuatan Perospero yang telah membunuh Pedro Cuma Wanda gak mau Carrot pergi ke sana sendirian dan bertindak gegabah Makanya Wanda ikut Carrot juga And next, kita pindah ke dalam Kasil Kaido Dimana Luffy dan Sanji sedang berlari menuju lantai atas Agar bisa menyusul para Akazai yang sedang bertempur melawan Kaido Tentu ada support para samurai yang meminta Luffy untuk terus maju saja Tak usah memperhatikan hal lain Well, respect dah sama samurai Wano Kuni Next, selanjut lagi di gedung pesta utama Kita mendapati Black Maria sedang memainkan sebuah lagu yang menarik Dan lagu ini mungkin bisa sesuai dengan situasi yang terjadi sekarang ini di Onigashima Lagu yang dinyanyikan Black Maria itu berkisah tentang dua insan yang ingin sekali bertemu satu sama lain Tapi tak pernah bisa bertemu Tapi di suatu malam yang bersalju, di bawah cahaya bulan purnama mereka akan dipertemukan Hmm, ini baru feeling saja ya Cuma lagu ini mungkin saja mengarah pada Momonosuke dan Hiyori Kedua kakak beradik yang terpisah selama 20 tahun lamanya Akhirnya akan dipertemukan lagi Tapi entah juga sih, karena you know lah Oda Sensei suka banget nge-prank fans One Piece itu gak main-main BTW disini ya, Black Maria anggun dan beautiful banget Para fan Arthur One Piece ya, tolong warnain dong versi Black Maria-nya And now, kebagian paling bikin dek-dek ser Kita pindah ke atas tengkorak Onigashima Duel antara para Akazaya melawan naga Kaido telah dimulai Sembilan pengikut Oden mulai meluncur bersiap-siap menyerang Kaido Tentu, Kaido pun juga bersiap-siap menyerang para Akazaya Kaido mengaum sekeras mungkin guys Aumannya menibulkan petir yang memporak-porandakan tanah di sekitar para Akazaya Untungnya, semua Akazaya berhasil lolos dari serangan auman petir naga Kaido Kini, para Akazaya melesat ke udara Mereka ingin menyerang Kaido dengan membabi buta Nah, Kaido yang sadar akan diserang tak tinggal diam Nih naga Senlong kembali lagi mengeluarkan auman yang membuat petir nyeleret-nyeleret kemana-mana But, lagi-lagi para Akazaya sukses menghindar Malah kini mereka sudah berada di dekat Kaido Sekaligus, para Akazaya sudah ready untuk menyerang sekuat tenaga Dimulai dari Nekomamushi yang datang dari arah belakang Kaido Memutar-mutarkan tubuhnya Lalu cakarnya mengeluarkan listrik tegangan yang sangat tinggi Melesatlah Nekomamushi mencakar wajah Kaido Nah, tak cukup sampai disini saja Kawamatsu yang sedang melesat di udara Di bawah sinar bulan Purnama Langsung mengambil katananya Memasang kuda-kuda originalnya Langsung mengeluarkan skill Uminokawa Tiba-tiba saja guys Tebasan yang gedenya luar biasa Menghantam mulut Kaido dari katana Kawamatsu Membuat Kaido terluka cukup lumayan Bahkan, Kaido sampai marah besar Akan apa yang telah dilakukan Kawamatsu padanya Cakar Kaido Meraih Kawamatsu Dan sukses membuat Kawamatsu terpental menjauh darinya Tapi, Kaido lupa Kalau bukan hanya Kawamatsu dan Nekomamushi yang dirinya lawan Masih ada tujuh Akazaya lainnya guys Kini, gantian Inuarashi Dalam mode sulong yang penampilannya Udah gak kayak asu lagi ya Tapi lebih mirip serigala Melesat di udara Dia, Inuarashi Menendang Kaido dengan kaki yang telah digantinya Dengan pedang yang sangat tajam Kaki tersebut sukses ditusukan ke tubuh naga Kaido Plus ditambah efek listrik pula Dan bonusnya Efek strum pun mengalir ke sekujur tubuh Kaido Tak cukup sampai di Inuarashi ya Duo kakak beradik Kiku dan Izu Juga sukses menghantam Kaido abis-abisan Dengan skill kombo mereka berdua Nah, sementara itu Kaido yang menerima serangan Membabi buta dari para Akazaya Jadi kaget dan shock bukan main Mengingat serangan-serangan para Akazaya yang dia terima Tak ada sama sekali yang sebanding dengan serangan Oden di masa lalu Tapi mengapa serangan mereka bisa melukainya Ada apa ini sebenarnya Kebingungan Kaido makin menjadi-jadi guys Apalagi luka-lukanya dapat dirasakan sendiri olehnya Nah, dalam momen bingung ini Kaido gak ambil pusing Malahan dia tambah emosi sekaligus bersiap-siap Mengeluarkan nafas api ganasnya Kali ini Kaido akan menghabisi semua Akazaya Dengan nafas apinya dalam sekali serangan Dan Kaido pun langsung mengeluarkan nafas apinya Tapi sayang Raizu dengan sigap Dalam momen yang sangat pas Mengeluarkan gulungan ninja miliknya Gulungan tersebut secara ajaib ya Menyerap serangan Kaido secara total Eh, tak hanya diserap ya Kini Raizu langsung mengikat Kaido dengan gulungan ninjanya Dengan gerakan lincahnya Dia sukses membelenggu Kaido dengan gulungan ninja And BOOM Raizu dengan ninjutsu miliknya Sukses membalikan serangan nafas api Kaido Yang telah dia simpan di gulungan ninja Kini gulungan ninja tersebut meledak dan membakar seluruh tubuh Kaido Kaido akhirnya dapat merasakan sensasi nafas apinya sendiri Cuma sayang aja Serangan ninjutsu Raizu gak cukup untuk menumbangkan Kaido Walau serangan tadi memberi damage pada tubuh Kaido lumayan besar sih Cuma ninaga senlong tetap aja masih bisa bangkit Malah tatapan Kaido makin kelihatan jengkel dan muak Melihat tingkah para Akazaya dan ingin segera menghabisi para Akazaya Sementara itu, di sisi para Akazaya ya Terutama Kinemon ya Mereka, para Akazaya di momen bertarung dengan Kaido ini Malah sedang membayangkan masa lalu ketika sedang berkumpul dengan mendiang Kozuki Oden Mereka teringat akan momen dimana Oden ingin sekali melatih para pengikutnya Agar bisa belajar gaya dua pedang milik Oden Cuma para Akazaya menolak tawaran Oden Karena bagi para samurai pengikut Oden ya Mereka semua sudah punya style bertarung mereka sendiri-sendiri Nah guys, dalam momen membayangkan ini ya Kita dibawa flashback sebentar juga oleh Uda Sensei Tentang kebingungan Oden yang penasaran Kenapa para Akazaya gak mau berlatih nitorio miliknya Padahal gaya pedang Oden adalah yang terbaik di Wano Nah, istri Oden Kozuki Tokiya yang sedang bermain dengan kedua anaknya Mengatakan pada Oden Mereka, para Akazaya bukan gak mau berlatih nitorio Oden Mereka terlalu mencintaimu hingga mereka semua rela berebut Siapa murid yang paling hebat dengan saling bunuh antar satu sama yang lainnya Karena alasan utama inilah Menurut Kozuki Toki, para Akazaya bersikeras menolak gaya dua pedang milik Oden And now, kini kembali ke timeline Kita mendapati empat orang pengikut setia Oden Asura Doji, Kinemon, Denjiro, dan Inuarashi Empat samurai yang punya style berpedangnya masing-masing ya Kini di hadapan mata kita semua Mereka berempat memasang kuda-kuda yang sama dengan Kozuki Oden Yaitu Nitorio Oden Style Sementara itu, Kaido yang melihat empat Akazaya ini Menggunakan style pedang Oden Jadi terheran dan makin jengkel dengan kelakuan para pengikut Oden yang meniru tuan mereka Bagi Kaido, para Akazaya telah membuang-buang waktu dengan imitasi murahan Nitorio Oden Jadi kini Kaido marah ya Dan dia akan mengeluarkan nafas api miliknya lagi Tapi sesaat Kaido mau mengeluarkan nafas api miliknya Keempat samurai Oden ini sambil membayangkan tuan mereka Mendiang Kozuki Oden di masa lalu yang berusaha mengajari para Akazaya tentang Ryo Dan mereka mengingat betul kebersamaan tuan mereka yang berusaha mengajari apa yang Oden punyai Kini 20 tahun telah berlalu Pelajaran tentang Ryo dan Nitorio Oden telah tersampaikan dengan baik pada para Akazaya Diwakili Kinemon Asura Doji, Denjiro, dan Inuarashi Empat samurai Oden ini Bersamaan berteriak sambil mengeluarkan serangan yang diarahkan ke bagian tubuh Kaido Yang pernah digoreskan oleh tuan mereka Togen Totsuka Serangan ini sukses membuat Kaido terluka parah Sampai-sampai mata sang naga yang menurut rumor adalah makhluk terkuat di muka bumi Menjadi pultih bersih layaknya monster yang sudah pingsan dan pasrah akan apa yang akan terjadi selanjutnya No comment for this epic chapter dah So, see you again next time Adios di Karamilo Stay safe everyone Salam Animania